Kepala Pelatih Genda Putra PBSI Aryono Miranat menyebut ada beberapa evaluasi yang harus segera diperbaiki dari duit pajak Alfian dan Mohd Tiran Ardianto setelah kekalahan di BWF Otovinas 2023. Pencapaian pajak Alfian dan Mohd Tiran Ardianto pada turnamin penutup musim itu sejatinya menyamai apa yang mereka lakukan pada edisi tahun lalu. Pada edisi 2022, dua pajak juga terhenti di babak empat besar. Akan tetapi, kekalahan jual Alinglan Open 2023 tersebut pada semifinal BWF Otovinas 2023 kali ini memiliki catatan lebih dari kacamata Aryono Miranat selaku Kepala Pelatih. Aryono sebenarnya bersyukur melihat adanya progres peningkatan dari Fajar dan Miran pada awal-awal lagak babak penyisian grup. Terlihat apa perbedaan dari keyakinan permain mereka dibanding pada turnamin-turnamin sebelumnya. Maklum, Fajar dan Miran memang mengalami masa sulit sejak pertengahan tahun ini sampai paruh kedua. Mereka seolah mendadak kehilangan sentuhan saat sempat gampang dikalahkan wakil-wakil non-unggulan. Inkonsistensi dan naik turun permainan mereka membuat Fajar dan Miran terlihat mengalami penurunan sebelum kembali tampil meyakinkan di spasor grup turnamin tersebut. Performa Fajar dan Miran di Wattur Vinat 2023 cukup baik. Ada peningkatan daripada penampilan sebelum-sebelumnya. Ujar Aryono Miranat dalam syaran press BPSI. Semoga bisa kembali pada performa di awal-awal tahun 2023 ketika mereka mencuri beberapa turnamin. Harapannya lagi. Meski begitu, pelatih berjuluk kocenaga air itu menyadari ada beberapa teknik yang sangat perlu diperbaiki oleh Fajar dan Miran. Terutama teknik-teknik yang berperan krusial seperti servis. Masalah servis telah menjadi PR besar Fajar dan Miran sejak lama ya. Terutama dari si Sirian. Sudah berulang kali terpantau Rian Gap melakukan servis tanggung yang mudah disambar lawan. Apasnya jika itu terjadi di Buen Kursial, jelas akan sangat merugikan atau membuat posisi Fajar dan Miran langsung terserang. Padahal servis adalah modal utama seorang pebulu tangkis apalagi dalam permainan di ganda kutah. Untuk itu, Ariono ingin menambah latihan untuk memperbaiki performa mereka dari segi permainan, teknik, sampai ketahanan fisik. Hanya memang ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki ya, ujar pelatih yang akan bisa bako Ariono tersebut. Yaitu, defense harus lebih rapat dan kuat juga. Servis dan pengambilan servis harus menjadi perhatian lebih. Ungkapnya lagi. Lalu, onward errornya, kesalahan sendiri itu harus dikurangi. Kondisi fisik harus ditingkatkan lagi. Tegas Ariono Miranat. Soal pemulihan fisik, Ariono akan memastikan cedera Fajar benar-benar disembuhkan dan dipulihkan selama cedera pergantian tahun. Ia berharap pada tahun depan, dua anak didiknya itu mampu tampil meroket kembali. Semuanya sudah dilakukan, hanya memang masih belum sempurna. Masih harus terus diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Ya semoga kedepannya bisa terus konsistenlah dan lebih meningkat lagi performanya tentunya. Kata Ariono Miranat. Menutup percakapan. Terima kasih. 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 Terima kasih.